mengaku belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Meski demikian, Jokowi optimistis para investor asing akan tertarik masuk ke IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti, pasti akan masuk dan minta foto saja. Setelah itu, bagaimana Pak aktivitas di APEC di San Francisco? Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan? Saya kira kita menyampaikan kondisi ekonomi di Indonesia, pertumbuhannya. Saya kira tahun ini akan di atas lima lebih sedikit, tahun depan juga insya Allah juga di atas lima sedikit. Dan juga inflasi yang masih terkendali antara dua sampai tiga persen, dan yang paling penting juga stabilitas politiknya, juga baik-baik saja saya kira. Itu yang terus-menerus akan kita sampaikan.